Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Joko Kirmanto, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Bapak-Bapak, Ibu, para penerima penghargaan Ganesha, pimpinan dan anggota Majelis Wali Amanat, pimpinan dan anggota Senat Akademik, pimpinan dan anggota Majelis Guru Besar, pimpinan dan anggota Dewan Audit, para senior Institut Teknologi Bandung, para tamu kehormatan dan pimpinan daerah, para pimpinan media masa, para pimpinan perguruan tinggi dan pengelola ITB, rekan-rekan dosen dan pegawinan akademik, para mahasiswa yang kami banggakan dan cintai, serta undangan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah untuk kesehatan dan kekuatan yang dianugerahkan pada kita semua, sehingga kita pada hari ini, selasa 3 Juli 2012, dapat bersama-sama memperingati 92 tahun pendidikan tinggi teknik di Indonesia. Pada Sabtu, tanggal 3 Juli 1920, 92 tahun yang lalu, Teknikus High School diresmikan oleh Gubernur Jenderal John Mr. J.P. Graf van Limburg Styrum di tengah pesawahan yang membentang di antara Sungai Cikapundung dan Jalan Dagung. Saat ini, TH tersebut telah menjelma menjadi Institut Teknologi Bandung, suatu institusi pendidikan dalam bidang ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang terhormat, baik di tataran nasional maupun internasional. Merupakan kehormatan dan kebahagiaan bagi saya mendapatkan kesempatan berada di sini untuk memperingati 92 tahun perjalanan pendidikan tinggi teknik di tanah air. Patut kita panjatkan syukur kehadirat Allah atas berbagai kemajuan dan prestasi segenap yang telah dicapai oleh Sivitas Akademika ITB serta segenap anak bangsa lainnya baik dalam pengembangan maupun memanfaatkan IPTECS untuk kemajuan bangsa dan negara. Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati, Pada kesempatan yang mulia ini, perkenankan saya menyampaikan hal-hal perkenaan dengan IPTECS, tantangan pembangunan bangsa dan kolaborasi antar lembaga. Dalam pembahasan filsafat Yunani klasik, manusia didefinisikan sebagai hewan yang berakal, naluri untuk mempertahankan hidup dan berkembang biak dimiliki oleh manusia dan juga hewan. Tetapi aktualisasi diri dan pengembangan diri memiliki dan meraih cita-cita merubahkan ciri khas manusia. Ikan tidak berubah menjadi burung atau sebaliknya. Burung merpati tidak menjadi orang. Tetapi manusia sanggup menyelam ke palung laut dan terbang di luar atmosfer bumi. Ketika terbang, manusia sanggup melakukan navigasi dengan sempurna, sekaligus mengintai sasaran dengan ketajaman jauh melapui mata elang. Untuk mempertahankan hidup, jenis serangga dan unggas tertentu sanggup melakukan koordinasi sosial yang nyaris sempurna. Tetapi manusia sanggup melakukan koordinasi melampaui batasan ruang dan waktu melalui teknologi komunikasi. Dengan akal, manusia sanggup menerabas batas-batas fisik dirinya. Dengan akal, manusia memimpikan kesempurnaan dan mewujudkan mimpinya tersebut. Dalam konteks inilah, kita menyaksikan kehadiran Ipteks pada kehidupan manusia. Lantas, apakah Ipteks itu? Sudah banyak definisi yang ditawarkan untuk menjawab pertanyaan ini. Tetapi tidak mudah menyusun definisi tentang Ipteks secara utuh dan sempurna. Ipteks bukan sekedar jenis pengetahuan atau jenis metoda tertentu. Kehadiran Ipteks terpaut erat dengan keberadaan akal dan karakter hakiki manusia. Pembahasan tentang Ipteks mau tidak mau terpaut erat dengan pembahasan tentang manusia dan peradaban bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa di dunia berbeda dalam cita-cita dan kemajuan yang diraihnya. Seringkali tingkat kemajuan Ipteks suatu bangsa diidentifikasikan dengan tingkat kemajuan peradaban bangsa tersebut. Bangsa Rumawi di masa sebelum masehi dikenal memiliki peradaban yang sangat maju yang ditandai dengan capaian-capaian dalam Ipteks bangunan, Ipteks pertahanan, dan infrastruktur. Tetapi di pertengahan milenium pertama, peradaban tersebut runtuh. Sampai pertengahan milenium dua, bangsa barat berada di era kegelapan. Reinisan dan revolusi industri menandatkan munculnya peradaban barat yang baru. Yang ditandai dengan perkembangan mesin-mesin produksi, industrialisasi, dan lahirnya kapitalisme ekonomi. Lahirnya birokrasi modern dan perguruan tinggi modern juga tidak terlepas dari pengaruh reinisan dan revolusi industri tersebut. Abad ke-21, pembuka milenium ketiga, tampaknya bukanlah kelanjutan linier dari revolusi industri dan modernisme. Abad ke-21 dicirikan oleh adanya pertemuan peradaban-peradaban yang disertai dengan gesekan-gesekan dan sintesis-sintesis industrialisasi dan ekonomi modern menghadapi batasan-batasan yang mengharuskan adanya kolaborasi-kolaborasi dalam bentuk yang baru. Dan tidak hanya didasarkan pada persaingan menang-kalah. Perubahan iklim global meluasnya kemiskinan global, keberlanjutan energi, persaingan antara lahan pangan dan lahan energi merupakan permasalahan pembangunan global yang dihadapi oleh bangsa-bangsa di muka bumi ini. Baik bangsa maju maupun bangsa yang sedang berkembang. Kolaborasi antarbangsa atas dasar prinsip sejajar dan saling menghormati merupakan perasyarat untuk menjawab permasalahan global tersebut. Bapak Ibu, para undangan dan hadirin yang kami muliakan Salah satu hasil dari modernisme adalah pemisahan dan spesialisasi lembaga-lembaga dalam sebuah negara. Lembaga birokrasi modern, industri modern, dan perguruan tinggi modern. Melalui pemisahan dan spesialisasi, masing-masing jenis lembaga tersebut meraih kompetensi yang spesifik. Hal ini memungkinkan pembagian peran di antara lembaga-lembaga tersebut. Dalam beberapa dekade belagangan, keterpisahan antara ketiga jenis lembaga tersebut mendapat kritik yang meluas. Alih-alih keterpisahan, gagasan yang ditawarkan adalah kolaborasi antara perguruan tinggi, industri, dan organisasi pemerintah atau yang biasa kita kenal dengan kolaborasi ABG. Kolaborasi demikian dipandang perlu baik pada skala lokal, nasional, global untuk merespon dan menjawab berbagai permasalahan pembangunan di abad ke-21. Elemen-elemen sosial yang lain seperti kelompok-kelompok civil society dan komunitas-komunitas tradisional juga dipandang makin penting untuk menjadi bagian dari kolaborasi tersebut yang biasa kita kenal dengan kolaborasi ABG+. Kolaborasi sebagaimana dimaksudkan di atas dicirikan oleh adanya hubungan-hubungan timbal balik antar lembaga-lembaga yang diikuti dengan transformasi internal pada masing-masing lembaga. Masing-masing lembaga tetap menjalankan fungsi dan tugas pokoknya. Tetapi dalam kolaborasi tersebut masing-masing turut berkonstribusi mensukseskan peran pihak yang lain. Perguruan tinggi tetap menjalankan peranan fundamental yaitu pelestarian, pengembangan, dan penyebar luasan IPTEX. Pada saat yang sama, perguruan tinggi turut berkonstribusi di arena bisnis, pemerintahan, dan mendukung kelompok-kelompok civil society untuk mewujudkan demokrasi. Pemerintahan adalah penjamin kepentingan publik dan industri merupakan sumber kegiatan produktif. Di samping terus melakukan produksi barang dan jasa, industri juga berkonstribusi dalam pengembangan IPTEX melalui penelitian dan penyelenggaraan pelatihan-pelatihan. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan rule of the games, tetapi juga menyediakan modal ventura untuk membantu tumbuhnya perusahaan-perusahaan baru. Kelompok-kelompok civil society dan komunitas-komunitas tradisional turut berperan dalam menyelenggarakan kontrol publik untuk memelihara nilai-nilai demokratis dan menjaga kelestarian serta perkembangan kebudayaan-kebudayaan tradisional. Melalui kolaborasi ABG Plus, berbagai pihak mendapatkan kesempatan untuk bertukar pengetahuan dan berbagai pengalaman, peningkatan kapasitas internal untuk menjalankan perannya masing-masing dan saling membantu untuk mensukseskan peran pihak yang lain. Kolaborasi ABG Plus merupakan sebuah interaksi yang penting untuk mewujudkan knowledge-based society sekaligus democratic society. Bapak, Ibu, para undangan hadirin yang kami hormati, kurang lebih setahun yang lalu, pemerintah menggariskan sebuah rencana induk pembangunan dengan nama Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang kini populer dengan singkatan MP3EI. Visi yang digariskan di dalam MP3EI adalah bahwa pada tahun 2025, negara Indonesia masuk ke dalam kelompok negara-negara maju. MP3EI dijabarkan ke dalam tiga strategi, yaitu pengembangan potensi daerah melalui enam koridor ekonomi, pengembangan konektivitas, dan yang ketiga adalah peningkatan kapasitas insani dan IPTEX di dalam masing-masing koridor ekonomi. Berkenaan dengan strategi yang ketiga tersebut, digariskan pentingnya pengembangan center of excellence di setiap koridor ekonomi dengan cara mendorong pengembangan potensi insani dan IPTEX. Hari ini, MP3EI telah masuk ke fase implementasi. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan gagasan tentang kolaborasi ABG Plus dalam konteks implementasi MP3EI. Bersesuaian dengan penetapan koridor-koridor ekonomi, kolaborasi ABG Plus perlu dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas inovasi wilayah. Kolaborasi tersebut melibatkan perguruan tinggi-perguruan tinggi dan pemerintah-pemerintah daerah dalam sebuah koridor ekonomi, para perwakilan dunia usaha yang melakukan penanaman modal dalam koridor ekonomi tersebut, dan para perwakilan elemen-elemen sosial di masyarakat. Kolaborasi ABG Plus dalam sebuah koridor ekonomi dapat diawali dengan pertemuan-pertemuan untuk mengidentifikasi peluang-peluang dan tantangan-tantangan bersama yang diikuti dengan menyusun rencana pengembangan IPTEX, rencana infrastruktur, dan rencana investasi. Penyelenggaraan pertemuan-pertemuan demikian secara berkala dan sinambung memungkinkan tumbuhnya pemahaman bersama serta sikap saling menghormati dan saling percaya. Dialog-dialog antara perguruan tinggi merupakan hal yang penting untuk mempercepat dan memperluas perkembangan IPTEX melalui diseminasi skripsi, tesis, disertasi, dan kerjasama-kerjasama penelitian. Penting bahwa informasi IPTEX yang dihasilkan ini dapat diakses oleh pihak-pihak di luar kampus, mencakup para praktisi, pelaku usaha, pelaku pemerintah, perwakilan komunitas lokal, tokoh adat, dan lain-lain. Untuk membangun jejaring perguruan tinggi tersebut diperlukan pengembangan infrastruktur, khususnya untuk menopang koneksi antar perpustakaan-perpustakaan dan kegiatan kolaborasi penelitian maupun pengajar. IPTEX yang tersedia tidak begitu saja dapat menciptakan nilai ekonomi, nilai-nilai ekonomi atau nilai sosial tercipta melalui upaya-upaya penyerapan IPTEX oleh para pengabdupsi IPTEX. Para pengabdupsi IPTEX perlu memiliki kapasitas serap IPTEX, yaitu kapasitas untuk memahami, mengadopsi, dan mengadaptasikan IPTEX ke dalam konteks-konteks praktis yang mereka hadapi. Kapasitas serap IPTEX tersebut dapat ditingkatkan melalui cara antara lain. Penelitian dan pengembangan IPTEX secara kolaboratif antara perguruan tinggi dan industri atau melalui perusahaan swasta. Penyelenggaraan pendidikan S2 dan S3 melalui program kemitraan antara perguruan tinggi dan industri atau perusahaan swasta. Yang ketiga dapat melalui penyelenggaraan program-program lifelong training untuk membentuk on-the-job student. Langkah-langkah ini semua akan mempererat interaksi antara para akademisi peneliti dengan para praktisi non-akademik. Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki peranan yang krusial bagi perkembangan sistem-sistem inovasi baik pada skala nasional maupun wilayah. Khususnya pemerintah dapat berkontribusi antara lain untuk memfasilitasi interaksi yang erat dan berkesinambungan antara perguruan-perguruan tinggi dan industri. Kedua dapat menstimulasi permintaan atas hasil penelitian IPTEX. Yang ketiga dapat meningkatkan kapasitas serap IPTEX dari pelaku-pelaku industri nasional. Bapak, Ibu, para undangan dan hadirin yang kami muliakan, ITB melalui perjalanan panjangnya telah menginisiasi banyak kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menjawab permasalahan-permasalahan pembangunan bangsa melalui pengembangan dan adopsi IPTEX. ITB telah menjalin kemitraan dengan berbagai perusahaan baik yang bersekala nasional maupun internasional. Berbagai lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dan juga berbagai kelompok-kelompok sosial lain di masyarakat. Hasil-hasil telah diraih melalui kolaborasi dan kemitraan tersebut. Khususnya, ITB telah merintis dan mempelopori pengembangan-pengembangan IPTEX yang relevan dengan permasalahan-permasalahan perubahan iklim global, keberlanjutan energi, ketahanan pangan, ekonomi berbasis informasi, ekonomi berbasis keaneka ragaman hayati, mitigasi bencana serta keamanan nasional di area perbatasan. Kedepan, ITB akan terus meningkatkan kolaborasi dan kemitraan dengan lebih beragam pihak untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut dengan lebih baik lagi. Beberapa dekade yang silam, para founding fathers lembaga-lembaga pendidikan tinggi teknik di tanah air meyakini peranan IPTEX sebagai agent of development keyakinan ini tetap absah pada hari ini. Tetapi, ada satu catatan yang perlu ditambahkan. IPTEX tidak akan menjadi agent of development jika lembaga-lembaga pendidikan IPTEX pekerja sendiri-sendiri secara terisolasi dari lembaga-lembaga lain di masyarakat. IPTEX akan menjadi agent of development hanya melalui kolaborasi. Semoga Tuhan yang maha memiliki ilmu, maha pencipta, dan pemelihara segenap bangsa-bangsa manusia mencurahkan petunjuknya kepada kita semua. Sehingga kita dapat menjadikan IPTEX sebagai sumber kemajuan dan pemersatu bangsa. Bapak, Ibu, para undangan dan hadirin yang kami hormati. Pada akhir sambutan kami ini dengan rasa syukur dan bahagia kami sampaikan bahwa pada acara yang sangat penting bagi ITB ini orasi ilmiah akan disampaikan oleh Bapak Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia iaitu Bapak Dr. Insinyur Joko Kirmantra. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas pencurahan waktu, tenaga, dan fikiran yang telah diberikan oleh Bapak Menteri Pekerjaan Umum untuk menyiapkan orasi ilmiah tersebut. Semoga Allah membalas kebaikan beliau dan seluruh hadirin dapat menyimak dengan baik dan dapat memetik manfaat dari pemaparan yang disampaikan. Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Yang saya hormati Bapak Rektor dan seluruh Sivitas Akademika ITB Yang saya hormati Ketua dan Anggota Majelis Wali Amanah Yang saya hormati para tokoh pembangunan di Indonesia yang hadir di sini Yang saya hormati para tokoh pendidikan di Indonesia Para undangan Ibu dan Bapak-Bapak yang saya hormati Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semua Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa atas kasih dan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita berkesempatan hadir pada hari ini mengikuti acara peringatan 92 tahun pendidikan tinggi teknik di Indonesia yang mana telah dipilih tantangan pengelolaan sumber daya air di Indonesia sebagai tema orasi ilmiah dalam kesempatan yang baik ini Saudara-saudara sekalian saya awali dengan kondisi ketertisian air peradaban dunia saat ini sedang dihadapkan pada tiga tantangan besar yaitu ketahanan air ketahanan pangan dan ketahanan energi inti permasalahannya adalah akibat beban populasi yang terus meningkat yang menyebabkan peningkatan kebutuhan yang kemudian memberikan tekanan terhadap aspek ketersediaan dari sumber daya air dan pola pemanfaatan ruang dengan beban populasi yang telah mencapai 7 miliar pada tahun 2011 ini dan akan terus meningkat menjadi 9 miliar jiwa pada tahun 2050 nanti kebutuhan kebutuhan terhadap air pangan dan energi akan menjadi semakin krusial terlebih jika dibandingkan dengan kondisi ketersediaan air dunia untuk menopang kehidupan 7 miliar penduduk bumi dan makhluk hidup yang lain berdasarkan data World Water Assessment Program tahun 2006 ketersediaan air di permukaan bumi terdiri dari 97,5% adalah air laut dan 2,5% air tawar dari prosentase yang 2,5% air tawar tersebut sejumlah 1,72% tersimpan sebagai es dan gletser dikutub sedangkan 0,72% lainnya merupakan air tanah dan sisanya yang 0,06% terdiri dari 0,04% air yang tersimpan di lapangan lapisan tanah beku dan 0,02% sebagai air permukaan dan uap air di atmosfer Indonesia memiliki kekayaan sumber daya air terbesar kelima di dunia tercatat potensi cadangan sumber daya air sebesar 3.900 miliar meter kubik per tahun yang tersebar di seluruh tanah air dalam 5.886 sungai dan 521 danau dengan jumlah potensi yang dapat dimanfaatkan sebesar 690 miliar meter kubik per tahun namun demikian sampai saat ini baru sekitar 25% yang sudah termanfaatkan atau kurang lebih 5% untuk kebutuhan air baku rumah tangga kota dan industri sedangkan selebihnya adalah untuk kebutuhan irigasi pulau kalimantan papua dan sumatra merupakan kepulauan yang mempunyai air permukaan sebesar 82% dari seluruh air permukaan di indonesia sedangkan pulau jawa hanya memiliki air permukaan sebesar 4% saja dari seluruh air permukaan tersebut atau setara dengan 124 ribu meter kubik per detik pulau jawa termasuk madura berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2011 diperkirakan diuni oleh hampir sekitar 138 juta jiwa yang berarti sebesar 58% dari total penduduk indonesia yang kurang lebih 240 juta jiwa pada tahun 2011 ini dengan memperhatikan ketersediaan air tahunan yaitu andalan 80% di pulau jawa terdapat bulan-bulan tertentu dimana kebutuhan air baik untuk domestik munisipel dan industri maupun irigasi tidak tercukupi hal ini mengindikasikan bahwa dalam konteks neraca air pulau jawa berada dalam kondisi yang kritis selain menggunakan parameter keseimbangan neraca air kebutuhan air dapat juga dihitung menggunakan konsep water footprint dengan konsep ini kebutuhan-kebutuhan baik produksi pangan baik untuk produksi paman maupun untuk barang dapat dikonversi menjadi kebutuhan air pulau jawa yang merupakan lumbung padi nasional ternyata masih tetap memerlukan pasokan beras dari pulau-pulau lain atau impor dari luar negeri dengan maksudnya beras ke pulau jawa dapat dikatakan pula bahwa pulau jawa saat ini telah mengempor air dari luar melihat besarnya potensi cadangan kuantitas sumber daya air yang ada serta jumlah penduduk secara nasional Indonesia memiliki ketersediaan air per kapita sebesar 16.600 meter kubik per tahun per kapita cukup tinggi angka ini termasuk tinggi di dunia walaupun masih lebih rendah bila dibanding dengan Kanada yang mencapai 86.700 meter kubik per tahun per kapita tetapi masih lebih tinggi dibanding dengan China dan India yang masing-masing hanya 2.100 meter kubik per tahun per kapita dan 1.100 meter kubik per tahun per kapita sementara negara yang sangat kering seperti Mesir hanya 23,4 meter kubik per tahun per kapita akan tetapi secara geografis ketersediaan air per kapita antar kepulauan Indonesia tersebut sangat bervariasi setengah dari total penduduk di Indonesia yang tinggal di pulau Jawa mendapatkan sedikit air sekitar hanya 1.210 meter kubik per kapita per tahun atau hanya sekitar 7% terhadap rata-rata ketersediaan air per kapita di Indonesia berdasarkan klasifikasi indeks ketersediaan air per kapita menurut Brown dan Matlock tahun 2011 pulau Jawa telah masuk dalam kategori mengalami tekanan kelangkaan air ada pun kebutuhan air di Indonesia sebesar 175 miliar meter kubik per tahun dengan pemakaian air terbesar berada di pulau Jawa maka Bali Jawa dan Bali yakni sebesar 100 miliar meter kubik per tahun saudara-saudara sekalian untuk menyatakan seberapa kritis kondisi neraca keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan air digunakan indeks yang namanya indeks pemakaian air atau IPA yang merupakan rasio antara jumlah pemakaian air dengan air yang tersedia dari hasil perhitungan indeks pemakaian air di seluruh Indonesia terlihat bahwa pulau Jawa Bali NTB dan NTT telah mencapai kondisi yang mengkhawatirkan karena indeks pemakaian airnya sudah melebih dari 0,5 berikutnya saya ingin berbicara tentang isu-isu strategis dalam pengelolaan sumber daya air air adalah sumber kehidupan dan penghidupan tidak ada kehidupan yang tidak menggunakan air semua makhluk hidup pasti membutuhkan air namun bertolak belakang dari pemikiran tersebut jarang yang menjadi betapa menyadari betapa pentingnya air air untuk semua sehingga tidaklah berlebihan bewa seharusnya kita semua juga harus berpikir untuk air agar kehidupan ini tetap terjaga dan berkelanjutan sekitar 1,5 juta anak setiap tahun atau 4 ribu anak setiap hari di dunia meninggal akibat mengkonsumsi air yang tidak higienis dan ditambah dengan buruknya sistem sanitasi fakta ini diharapkan dapat menggugah kesedaran kita semua akan pentingnya ketersediaan air bersih dengan melaksanakan konservasi air di bumi dan menfaatkannya secara bijak sejalan dengan pertumbuhan penduduk kebutuhan air dan pangan juga semakin meningkat ironisnya peningkatan jumlah penduduk juga menyebabkan peningkatan konversi lahan sawah hal ini dikhawatirkan akan menyebabkan turunnya hasil pertanian kita karena semakin susutnya areal persawahan apabila kebutuhan air dikaitkan dengan ketahanan pangan dengan jumlah penduduk sekitar 240 juta jiwa diperoleh angka kebutuhan air untuk memenuhi kebutuhan konsumsi beras per tahun adalah 111 miliar meter kubik dengan memburuknya kondisi hidro-urologis daerah aliran sungai atau das menyebabkan terganggunya ketersediaan sumber daya air yang berkelanjutan sehingga terjadilah fenomena meningkatnya banjir dan kekeringan kejadian banjir di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung meningkat tahun 2010 terjadi banjir sebanyak 442 kali dan tahun 2011 sebanyak 554 kali selain banjir bencana tanah longsor dari tahun ke tahun juga meningkat beberapa das yang memiliki peran beberapa daerah aliran sungai yang memiliki peran penting dalam penyediaan sumber air sebagian berada dalam kondisi kritis yang dari tahun ke tahun jumlah das kritis tersebut mengalami peningkatan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan berkembangnya kawasan industri mengakibatkan tingginya tingkat pencemaran terhadap sungai-sungai yang mengalir di kawasan perkotaan disamping itu pemanasan global dan perubahan iklim yang tidak disikapi dengan pembangunan yang ramah lingkungan telah menyebabkan degradasi kualitas lingkungan dan bencana lingkungan yang frekuensi dan skalanya semakin meningkat sementara itu di daerah perkotaan dengan beban populasi tinggi seperti Jakarta kelangkaan air bersih telah mendorong terjadinya ekstraksi air tanah dalam secara berlebihan sehingga menyebabkan terjadinya penurunan muka tanah atau land subsidence dengan laju yang sangat tinggi dan meningkatnya intrusi air laut ke daratan dalam beberapa tahun terakhir ini dari urayan-urayan tersebut dapat diidentifikasikan tantangan yang dihadapi dalam bidang sumber daya air antara lain adalah sebagai berikut pertama meningkatnya ancaman terhadap keberlanjutan daya dukung sumber daya air baik air permukaan maupun air tanah ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan dalam perspektif ruang dan waktu menurunnya kemampuan penyediaan air meningkatnya potensi konflik air kurang optimalnya tingkat layanan jaringan irigasi makin meluasnya abrasi pantai lemahnya koordinasi kelembagaan dan ketata laksanaan dan rendahnya kualitas pengelolaan data dan sistem informasi berikutnya saya ingin menyampaikan masalah kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya air di Indonesia didasarkan kepada undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air yang berbasis wilayah sungai wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan atau pulau-pulau kecil pengelolaan wilayah sungai lintas negara lintas provinsi dan strategis nasional dikelola oleh pemerintah pusat sedangkan untuk wilayah sungai lintas kabupaten dan kota dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan untuk wilayah sungai di satu wilayah kabupaten kota dikelola oleh pemerintah kabupaten kota pengelolaan sumber daya air tersebut didasarkan pada tiga aspek utama yaitu konservasi pendaya gunaan dan pengendalian daya rusak air serta didukung oleh partisipasi masyarakat dan tersedianya data serta informasi yang akurat benar dan tepat konsepsi pengelolaan terpadu sumber daya air yang berbasis das ataupun wilayah sungai dikenal oleh masyarakat internasional dengan istilah Integrated Water Resources Management atau pengelolaan sumber daya air terpadu pada prinsipnya pengelolaan sumber daya air terpadu adalah suatu proses yang mengintegrasikan pengelolaan air lahan dan sumber daya terkait lainnya secara terkoordinasi dalam rangka memaksimalkan fungsi sosial ekonomi dan lingkungan hidup agar dapat diwujudkan secara selaras dan berkesinambungan Saudara-saudara sekalian keterpaduan pengelolaan sumber daya air mencakup dua komponen yaitu keterpaduan sistem alami dan non-alami keterpaduan pada komponen pengelolaan sistem alami mencakup keterpaduan hulu hilir pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah penggunaan lahan dengan pendaya gunaan air dan sebagainya sedangkan keterpaduan pada komponen pengelolaan sistem non-alami sekurang-kurangnya mencakup keterpaduan antar sektor yang terkait dalam perumusan kebijakan dan program di tingkat pusat dan daerah keterpaduan antar semua pihak yang terkait dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dan keterpaduan antar wilayah administrasi baik secara horizontal maupun vertikal adapun keberhasilan pengelolaan terpadu harus dapat diukur dengan tiga kriteria yaitu efisiensi ekonomi keadilan dan ketiga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup saudara-saudara sekalian sekarang saya akan memasuki masalah implementasi pengelolaan sumber daya air yang pertama mengenai penetapan wilayah sungai keputusan presiden nomor 12 tahun 2012 tentang kriteria dan penetapan wilayah sungai membagi habis wilayah Indonesia dalam 131 wilayah sungai atau WS terdiri dari 5 wilayah sungai lintas negara 29 wilayah sungai lintas provinsi 29 wilayah sungai strategis nasional dan 53 wilayah sungai lintas kabupaten kota serta 15 wilayah sungai dalam satu kabupaten yang kedua saya akan membicarakan kelembagaan pengelolaan sumber daya air kelembagaan pengelolaan sumber daya air baik di pusat maupun di daerah termasuk di tingkat wilayah sungai perlu ditata dan diperkuat menuju terciptanya pemisahan fungsi pengaturan pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan pemanfaatan dan koordinasi dengan tetap menjaga sinergi antara fungsi serta mengedepankan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah yang ketiga saya akan berbicara tentang koordinasi pengelolaan sumber daya air guna mewujudkan keterpaduan tindak tersebut perlu dibangun mekanisme koordinasi untuk mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor wilayah dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air menurut undang-undang nomor 7 tahun 2004 wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air wajib dibentuk di tingkat nasional bernama Dewan Sumber Daya Air Nasional dan di tingkat provinsi yakni Dewan Sumber Daya Air Provinsi sedangkan di tingkat wilayah sungai dapat dibentuk tim koordinasi pengelolaan sumber daya air atau TKPSDA wilayah sungai saudara-saudara sekalian sejak tahun 2008 telah dibentuk Dewan SDA Nasional dan 25 Dewan SDA Provinsi sementara itu sejak tahun 2009 telah terbentuk 35 TKPSDA wilayah sungai terdiri dari 33 TKPSDA wilayah sungai pusat dan 2 wilayah sungai provinsi yang keempat saya mau menyinggung tentang pola pengelolaan sumber daya air untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya air di satu wilayah sungai yang holistik terpadu adil selaras dan berkesinambungan perlu disusun pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai pola pengelolaan SDA menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 2004 adalah kerangka dasar dalam merencanakan melaksanakan memantau dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan sumber daya air pola pengelolaan SDA tersebut disusun oleh institusi atau lembaga pengelola dengan rekomendasi TKPSDA wilayah sungai yang bersangkutan selanjutnya pola pengelolaan SDA ini ditetapkan oleh Menteri atau Gubernur atau Bupati atau Walaukota sesuai dengan kemenangannya masing-masing ada pun status atau progres penetapan pola pengelolaan SDA yang menjadi kewenangan pusat adalah 12 pola pengelolaan SDA wilayah sungai telah ditetapkan 4 pola dalam proses penetapan sedangkan sisanya masih dalam proses penyusunan untuk kewenangan provinsi dan kabupaten 2 pola sudah ditetapkan 6 pola sedang dalam proses penyusunan saudara-saudara sekalian yang kelima adalah masalah sistem informasi sumber daya air untuk mendukung pengelolaan sumber daya air undang-undang nomor 7 tahun 2004 mengamanakan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi sumber daya air sesuai dengan kewenangannya sistem informasi SDA ini meliputu informasi mengenai kondisi hidrologis hidrometeorologis hidrogeologis kebijakan SDA prasarana SDA teknologi SDA lingkungan SDA dan sekitarnya serta kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air saat ini telah tersusun aplikasi sistem informasi sumber daya air yang berbasis website yang dapat diunduh di website kebijakan sistem informasi hidrologi hidrometeorologi dan hidrogeologi yang mengatur institusi dan peran masing-masing pengelola saat ini sedang dalam proses penetapan menjadi peraturan presiden sekarang mengenai sistem pembiayaan pengelolaan sumber daya air kelangsungan pengelolaan sumber daya air membutuhkan dukungan pendanaan yang konsisten dan menerus undang-undang nomor 7 tahun 2004 mengamanatkan bahwa sumber pembiayaan pengelolaan sumber daya air dapat berasal dari anggaran pemerintah anggaran swasta dan hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air untuk pembiayaan pengelolaan milah sungai yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat pemerintah mengalokasikan dana untuk program pengelolaan SDA melalui DIPA Direkturat Jenderal Sumber Daya Air yang ketujuh saya ingin bicara masalah program dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya air program dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air disusun berdasarkan rencana pengelolaan SDA yang mengacu kepada pola pengelolaan SDA yang telah ditetapkan tadi rencana pengelolaan SDA mencakup lima program yaitu program konservasi sumber daya air pendaya gunaan sumber daya air pengendalian daya rusak air pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat swasta dan pemerintah serta keterbukaan dan ketersediaan data dan informasi sumber daya air ada pun ada pun dari sisi program konservasi sumber daya air sampai saat ini telah terbangun waduk dengan total tampungan sebesar 14 miliar meter kubik dan sedang dibangun waduk baru dengan tambahan tampungan kurang lebih 5,6 miliar meter kubik tambahan tampungan tersebut antara lain waduk jadi gede dengan kapasitas tampung 980 juta meter kubik yang direncanakan selesai pada tahun 2013 akhir atau 2014 awal waduk jadi parang dengan kapasitas tampung 20,4 juta meter kubik yang direncanakan selesai pada tahun 2014 dan waduk karyan dengan kapasitas tampung 340 juta meter kubik yang direncanakan selesai pada tahun 2015 berikutnya saya ingin membahas sedikit tentang indikator keberhasilan pengelolaan sumber daya air evaluasi keberhasilan masing-masing aspek pengelolaan sumber daya air dilakukan melalui tinjauan tiga kriteria keberhasilan pengelolaan sumber daya air terpadu yang meliputi efisiensi ekonomi keadilan dan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup selanjutnya indikator dan output keberhasilan setiap aspek dapat dijelaskan sebagai berikut aspek konservasi sumber daya air indikator dari aspek konservasi sumber daya air yaitu terjaganya kelangsungan keberadaan daya dukung daya tampung dan fungsi sumber daya air adapun output kegiatan ini antara lain berkurangnya luasan lahan kritis terkelolanya kawasan sepat dan sungai danau waduk situ dan rawa serta terkendalinya penambangan galian golongan si dan meningkatnya kualitas air dari aspek pendaya gunaan sumber daya air indikator dari aspek pendaya gunaan sumber daya air yaitu terpenuhinya kebutuhan air untuk keperluan pokok dan lainnya secara adil efisien dan berkelanjutan adapun output kegiatan ini antara lain terbentuknya zona pemanfaatan sumber air dalam peta tata ruang ditetapkannya perda peruntukan air pada sumber air ditetapkannya alokasi dan hak guna air bagi pengguna tersedianya pasokan air baku air minum penduduk perkotaan dan industri dari aspek daya rusak air indikator dari aspek daya rusak air yaitu berkurangnya risiko dan dampak bencana yang timbul akibat daya rusak air adapun output kegiatan ini antara lain meningkatnya kapasitas retensi banjir tercapainya restorasi untuk mengembalikan fungsi lingkungan hidup dan pulihnya sarana dan prasarana sumber daya air akibat kerusakan yang timbul karena bencana peran perguruan tinggi untuk menjawab tantangan pengelolaan sumber daya air yang semakin kompleks diperlukan peningkatan keahlian di dalam bidang pengelolaan sumber daya air dalam air dalam air dalam era sebelum tahun 2000 tingkat keahlian pengelolaan SDA yang diperlukan relatif masih sederhana dimana rekayasa teknis sumber daya air berevolusi dan harus dipadukan dengan pertanian ekonomi organisasi pengelola kelembagaan dan isu gender sedangkan pada era setelah tahun 2000 dituntut keahlian yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan semua isu-isu tersebut dengan isu politik lingkungan antar sektor ekonomi hijau perubahan iklim serta budaya perguruan tinggi sebagai agent of change mempunyai peran strategis untuk berkontribusi dalam menyikapi permasalahan dan tantangan tersebut peran perguruan tinggi dapat ditunjukkan dengan memberikan solusi pemikiran yang adaptif termasuk menyiapkan sumber daya manusia yang akan berperan dalam bidang sumber daya air disamping itu perguruan tinggi dapat bekerjasama dengan kementerian pekerjaan umum dalam menciptakan hubs atau center of excellence sebidang sumber daya air misalnya khusus terkait pengembangan rawa bisa bekerjasama dengan balai besar wilayah sungai Sumatera 8 di Sumatera Selatan untuk pengembangan irigasi pada balai besar wilayah sungai Citarum di Jawa Barat penyediaan air baku pada BBWS Brantas Jawa Timur pengendalian banjir dan kekeringan pada balai besar wilayah sungai Bengawan Solo dan sistem informasi sumber daya air pada balai wilayah sungai Nusa Tenggara serta penanganan bencana terkait air pada balai besar wilayah sungai Serayu Opak di DIY dan Jawa Tengah Saudara-saudara sekalian sebagai penutup orasi ini dapat disimpulkan bahwa secara garis besar kegiatan pengelolaan sumber daya air di Indonesia sebenarnya telah sejalan dengan semangat Rio Plus 20 yang merekomendasikan tujuh kerangka kerja aksi dalam bidang sumber daya air sebagai berikut pertama mengintegrasikan air dalam pembangunan berkelanjutan yang kedua menegaskan kembali komitmen pada Johannesburg Plan of Implementation dan Millennium Declaration mengenai pengurangan separuh proporsi penduduk tanpa akses air minum dan sanitasi dasar serta pengembangan manajemen sumber daya air terpadu dan rencana efisiensi air serta memastikan penggunaan air berkelanjutan pada tahun 2015 ini yang ketiga realisasi progresif akses air minum dan sanitasi dasar yang aman dan terjangkau melalui mobilisasi sumber daya yang tersedia dan pengembangan kapasitas serta transport teknologi yang keempat melindungi dan mengelola ekosistem berkelanjutan untuk menjaga kualitas dan kuantitas air yang kelima mengatasi banjir kekeringan dan kelangkaan air dengan mengatasi keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan air termasuk sumber daya air non-konvensional yang keenam mobilisasi sumber daya keuangan dan investasi infrastruktur untuk pelayanan air dan sanitasi dan yang ketujuh adalah melaksanakan langkah-langkah untuk mengurangi polusi air peningkatan kualitas air dan efisiensi serta mengurangi kehilangan air saudara-saudara sekalian sebelum saya akhiri sebenarnya apa yang kami sampaikan hanya ingin memberikan message kepada kita semua bahwa pada saat ini sedang terjadi krisis terhadap pangan energi dan air hal ini saya kira bisa dengan mudah kita pahami tanah di muka bumi tidak akan pernah mengembang air di muka bumi ini juga tidak akan pernah bertambah sementara manusia terus berkembang sampai berlipat-lipat ganda sebenarnya jumlah air di Indonesia cukup besar yaitu nomor 5 di dunia sehingga kalau kita bicara air per kapita Indonesia adalah besar namun masalahnya adalah jumlah air yang besar itu tidak jatuh merata pada seluruh wilayah Indonesia jumlah air yang besar itu tidak jatuh merata kepada bulan-bulan di sepanjang tahun dan lebih diperparah lagi penduduk Indonesia ini ternyata juga tidak merata di seluruh wilayah dimana 60% tinggal di Pulau Jawa yang notabene hanya 7% dari luas wilayah kita ini perlu saya sampaikan agar kita semua mulai aware mempunyai-punyai semangat untuk memberikan perhatian kepada masalah air sudah-sudah sekalian demikian orasi yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini lebih dan kurangnya saya minta maaf saya sebenarnya ini merupakan kehormatan yang luar biasa tidak pernah di dalam hidup saya berbicara di depan sekian banyak profesor sekian banyak ahli sehingga terus terang persiapan saya memang agak tadi malam saya baca-baca lagi di mobil pun tadi saya ulangi lagi ini buka rahasia karena saya tahu yang saya hadapi ini adalah orang-orang ilmiah orang-orang hebat guru-guru besar kita semua namun demikian kalau toh ada kekurangan dan saya pak dan pasti ada saya yakin sekali lagi saya minta maaf sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih